Tugas pokok pengacara itu ya, yang paling penting itu meyakinkan hakim Bagaimana bahwa dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi, dengan petunjuk-petunjuk bahwa kliennya ini tidak melakukan perbuatan tersebut Bagaimana caranya supaya hakim yakin bahwa kliennya ini tidak bersalah Berlawanan dengan jaksa, dimana jaksa juga berupaya meyakinkan, membuktikan, berserta saksi dan bukti-buktinya kepada hakim Bahwa klien kita yang bersalah Jadi dalam hal persidangan itu, antara pengacara dan jaksa penuntut umum ini selalu beradu argumentasi Dengan tujuan yang berbeda, dimana seorang pengacara berusaha meyakinkan hakim bahwa kliennya tidak melakukan suatu tindak pidana tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Apokat Dian Burlian di channel Literatur Hukum Channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia Baiklah dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tugas pokok Apokat dalam membelah kliennya Namun, sebelum kita membahas tentang tugas-tugas pokok pengacara dalam membelah kliennya di pengadilan Ada baiknya, sahabat Literatur Hukum semua, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari Literatur Hukum Dan ingat, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat Literatur Hukum sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Literatur Hukum Baiklah, sahabat Literatur Hukum sekalian Dalam hal membelah kliennya di pengadilan seorang pengacara Tidak hanya membutuhkan bukti dan saksi untuk membelah kliennya Tetapi, yang paling berat sekali adalah meyakinkan hakim bahwa kliennya tersebut tidak bersalah Nah, dalam hal ini, tentu berbagai macam teknik dan cara seorang pengacara Untuk meyakinkan hakim dalam proses pembelaan kliennya Yang notabene-nya klien tersebut tidak bersalah Maka, berbagai cara, berbagai teknik dilakukan oleh seorang pengacara Mulai dari berpuisi, mulai dari memasukkan ayat-ayat suci Al-Quran Dan sampai kepada tetesan air mata Itu semua dilakukan tidak semerta-merta dengan artinya dengan seketika Itu dilakukan dengan latihan terlebih dahulu di kantornya Bahkan mungkin sampai ke rumahnya Tidak jarang juga seorang pengacara selalu sholat di malam hari Untuk mencari petunjuk apakah benar kliennya bersalah Atau pura-pura tidak bersalah Nah, dalam hal ini, jadi tugas pokok pengacara itu ya Yang paling penting itu meyakinkan hakim Bagaimana bahwa dengan bukti-bukti Dengan saksi-saksi, dengan petunjuk-petunjuk bahwa kliennya ini Tidak melakukan perbuatan tersebut Bagaimana caranya Supaya hakim yakin bahwa kliennya ini tidak bersalah Nah, berlawanan dengan jaksa Dimana jaksa juga berupaya Meyakinkan, membuktikan Berserta saksi dan bukti-buktinya kepada hakim Bahwa klien kita lah yang bersalah Jadi, dalam hal persidangan itu Antara pengacara dan jaksa penuntut umum Ini selalu beradu argumentasi Dengan tujuan yang berbeda Dimana seorang pengacara Berusaha meyakinkan hakim Bahwa kliennya tidak melakukan suatu tindak pidana tersebut Sementara jaksa juga meyakinkan hakim Bahwa klien kita lah pelakunya Karena di dalam perkara pidana ini Yang dibuktikan itu materialnya Artinya peristiwanya, tindakannya Ada nggak tindak pidana ini Di dalam perkara ini Dilakukan nggak oleh klien kita Nah, itu tugas pokok kita Seribu bukti, seribu saksi pun Kalau hakim tidak yakin Bahwa klien kita ini bukan pelakunya Atau hakim yakin bahwa klien kita lah pelakunya Maka klien kita tetap terhukum Contoh, contoh yang mungkin seluruh Indonesia ini Bisa menyaksikan bersama-sama Waktu kasus Sianida Jessica Dimana Mirna terbunuh Tidak ada bukti, tidak ada saksi Kemudian senior kita Oto Hasibuan sudah menghadirkan saksi ahli bukti bukti buah Kliennya tidak bersalah Tetapi pada faktanya hakim yakin Bahwa kliennya lah sebagai pelakunya Sehingga Jessica dihukum 20 tahun penjara Jadi, meyakinkan hakim ini sangat penting Dan itulah yang menjadi tantangan terberat bagi seorang pengacara Baiklah, sahabat literatur hukum sekalian Saya review kembali bahwa tugas pokok seorang pengacara Dalam membelah kliennya di pengadilan itu sangat penting Atau yang penting sekali adalah Meyakinkan hakim bahwa kliennya tidak bersalah Baiklah, sahabat literatur hukum sekalian Apabila ada saran, pendapat Silakan tulis di kolom komentar Terkait dengan tugas pokok seorang pengacara Atau apabila kritik yang bersifat membangun Sangat kami harapkan Silakan muat di kolom komentar Atau saran-saran Insya Allah akan kita ikuti Akhir kata Wa billahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton